udah nyala ya oke guys balik lagi sama gue Thomas jangan lupa pakai masker ya oke kali ini gue mau bahas tentang kualiti dari fat food nah sebelum itu jangan lupa lu lihat IG nya customoutlet.id lu bisa bikin baju custom nih kayak gini bosen covid nah belakangnya juga bisa tuh custom deh bebas pokoknya langsung aja ke IG nya customoutlet.id nah ini ring IG nya oke lanjut tanpa basa basi lagi buat kalian yang punya pet nih khususnya bingung nih kenapa sih ada pet food yang harganya mahal ada pet food yang harganya murah nah itu biasanya berdasarkan kualiti dari pet food nya nah nah pet food nya itu biasa kita bagi dari ekonomis seperti seperti reguler seperti ini premium super premium super premium pura premium oke nah tadi itu klasifikasi kurang lebih brand nya mohon maaf kalau ada kesalahan kurang lebih itu mendekati lah mungkin tapi ada beberapa brand yang misalnya punya pet food yang kualitas rendah ada juga yang tinggi nah itu apa sih bedanya yang dengan pet food-pack food kalian yang murah sangat mahal oke kita bahas dari pet food yang biasanya yang agak lebih murah atau yang agak rendah yang agak ekonomis kualitas rendah itu biasanya menggunakan sumber protein nya atau ingredients nah ingredients yang bagus biasanya dari pure meat salmon atau lain apalah dia bilang biasa pure dan green free nah biasanya itu kalau untuk pure meat apa segala macam emang kelas-kelas yang bagus sumber protein nya tapi biasanya sumber protein yang bagus itu dari meat salmon pokoknya ya dia pure lah ibaratnya pure dalam arti dia pet food nya itu itu apa ya ibaratnya dari gizinya itu yang bagus kalau misalnya kurang bagus biasanya kayak ada dari soy soy itu kayak dari apa namanya kedelai nah kedelai ini bisa ngasih sumber protein sebagai hewan bisa cuman kan biasanya hewan si dohi atau si cat ini kan dia agak karnivora jadi protein abadi dari si soy ini kurang dapat diserah baik oleh si seorang ewan nah jadi buat kalian nih yang masih bingung kasih bahwa pet food yang mana saya sih gak bilang harus yang ultra premium sampe yang bagus gak perlu jadi kalian itu perlu membajetkan nah membajetkan dari si pet food ini biasanya di pet food-pet food itu yang agak bagus dibaliknya itu nah ini biasanya ada resep berat badan per saji per hari per day resep per day ya nah namanya mungkin beda-beda tapi kalian harus membaca itu nah kenapa gunanya untuk kalian bisa membajet karena si doggy atau si cat ini perlu nutrisi yang standar gak boleh naik turun ntar bagus terjelek ah baru gajah nih kasih mahal lah merek A nah pada merek pada udah mau tanggal tua pet foodnya habis yah kasih yang jelek aja deh yang merek B nah kayak gitu kan kurang bagus untuk si petnya sedangkan si pet food perlu yang limp yang datar ya kalau boleh naik turun naik turun gak boleh juga kayak kasih apa makanannya sering-sering botak-ganti nah nanti malah gak apa ruang nah biasanya apa yang terjadi ya kalau bisa bulunya suka nontok terus habis itu nah biasanya ada spot-spot apa di kulitnya suka ada botak terus ada gitu suka ada juga mindang alergi terus matanya matanya gampang berair putunya gampang patah ada juga yang gampang maincred sih biasa sih gampang maincred nah untuk itu makanya saya lebih prefer kasih pet food yang sesuai dengan budget kalian tapi jangan terlalu jelek ya nah terus ada gitu ya boleh dia gak boleh naik turun jadi bisa tanyakan ke tokonya apakah produk ini bisa apa untuk distribusinya lancar atau gimana gitu nah ada juga ada brand-brand baru atau gimana bagi-bagi dokkot apa segala macem harga murah kualitas bagus tapi pada saat kita mau nextnya beli barangnya gak ada hati-hati dan namanya dokkot nah pakai food kurang lebih seperti itu ya guys nah terus oke kalau kalian punya pertanyaan jangan lupa komen di bawah apabila konten tidak berguna kalian bisa share ke teman-teman kalian yang punya pet juga apabila kalian punya ada pertanyaan yang mau dibuatkan kontennya langsung aja klik langsung aja komen di bawah dan kita ada review-review sebelumnya seperti kita test pet food nah apabila kalian mau test pet food kalian komen aja nanti kita buatkan test pet food yang lebih baik oke thank you bye-bye